Meluapnya sungai Bengawan Solo membuat ribuan rumah di tiga kecamatan terendam banjir. Sejak semalam warga mengungsi di tenda-tenda darurat, banjir juga merendam ribuan rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur, bahkan sempat memutus jalan raya Surabaya, Banyuwangi. Meluapnya sungai Bengawan Solo membuat ribuan rumah warga di tiga kecamatan terendam banjir. Air mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 11 tadi malam. Saat itu hujan berat mengguyur wilayah Solo sejak siang hari. Tiga kecamatan yang kebanjiran adalah kecamatan Cebres, Pasar Kliwon, dan Serangan yang berada di bantaran Bengawan Solo. Ketinggian air yang mencapai 2 meter membuat warga mengungsi. Sementara ketinggian sungai Bengawan Solo diperkirakan 9 hingga 10 meter. Sebagian besar warga tak sempat menyelamatkan harta pendal mereka. Ratusan orang kini hidup di tenda-tenda pengungsian. Badiran Pak, tak kami tahu Pak. Itu tinggang ya? Tinggang. Air mulai masuk kembali? Dalam 11 malam. 12 malam. Sebenarnya apa? Sebenarnya ada hujan teras? Hujan teras dari jam 2 siang sampai malam. Sampai malam mati hujan. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini hujan lagi. Ini berarti semua peragatan dikenjajinya ya? Iya Pak. Banyak yang tidak ketolong. Banyak yang nyur. Luapan Bengawan Solo juga membuat sebagian wilayah Pasurwan Jawa Timur terendam air. Ribuan rumah warga yang terendam banjir berada di 13 desa tersebar di 5 kecamatan. Saat ini ketinggian air mencapai 1 meter. Empat kecamatan yang banjir adalah kecamatan Bangil, Beji, Kraton, Pohjendrek, dan kecamatan Gabinrejo, Kota Pasurwan. Banjir juga menyebabkan jalur pantura di sekitar wilayah Damatan Kraton terganggu dan membuat arus lalu lintas sempat terhenti semalam. Kendaraan yang melintas di jalan raya jurusan Surabaya, Banyuwangi harus melambatkan laju kendaraannya karena air masih merendam bau jalan sekitar 30 cm. Dan laporan tim lintang topik dari Solo, Jawa Tengah, dan Pasurwan, Jawa Timur.